Intro Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate Dan The Candidate kita malam hari ini adalah Sultan Hamungkubwono ke-10 Yang hadir di studio Metro TV tanpa ajudan Itu adalah indikator bahwa Sultan tidak feodal Tapi langsung saja saya persilakan kepada Mas Imam Prasojo untuk bertanya Ya, Sultan adalah hal yang menarik bahwa Sultan sebagai Raja di dalam masyarakat Jogja Kemudian juga jadi Gobernur sekarang ingin ikut di dalam calon Presiden Nah ini ada dua software yang berbeda Rajaan dan pada sisi yang lain masuk ke wilayah negara bangsa modern Saya ingin tahu kira-kira yang ada dalam bayangan Sultan Software sebagai Raja Dan kemudian nanti misalnya jadi Presiden Menjadi pemimpin atau Presiden Republik negara bangsa modern Itu bedanya apa antara kerajaan dengan modern nation state Begini ya Bapak ya Tahun 45 ini Jogja sudah dideklarasikan sebagai bagian daripada Republik Indonesia Berarti kita bicara kedaulatan di tangan rakyat Itu sudah final Berarti apa? Saya mendukung kedaulatan di tangan rakyat itu Berarti apa? Saya mendukung terjadinya demokratisasi itu Bukan bicara masalah pemerintahan kerajaan Sehingga bagi saya Saya masuk untuk ingin maju menjadi calon Presiden Ya karena dukungan saya pada demokratisasi itu Perkara kalah atau menang Itu semua di tangan rakyat Dan tidak masalah dikaitkan Tidak ada masalah Tidak ada masalah Karena saya membantu maupun mendukung demokratisasi Apakah masyarakat Jogja siap Misalnya melihat Sultan dikritik di depan umum Dan demokrasi itu salah satu cirinya adalah Ada oposisi Ada kritik Apakah kira-kira Sultan bisa menanggung resikonya Tidak ada masalah Karena bagi saya Demokratisasi menjadi pilihan Republik ini untuk Saat ini maupun sampai masa depan Ya Masalah masyarakatnya siap atau tidak Saya punya kewajiban menghantarkan rakyat Jogja Untuk memasuki demokratisasi Oke Karena saya sudah 10 tahun menjadi gubernur Kan saya juga dikritisi Tidak hanya DPRD Ya juga pers Juga masyarakat Bagi saya Mengkritisi itu sesuatu yang positif Untuk melangkah lebih baik Nah ini Sultan Ada satu hal yang menarik Ini ada rancangan undang-undang Republik Indonesia Tentang keistimewaan provisi daerah istimewa Jogja Garta Dan ini rancangan ini dibuat oleh pemerintah Ya Yang menjadi menarik Sultan dengan Pak Kubono Itu disini diusulkan Untuk memiliki hak imunitas Artinya Sultan membuat apa saja Itu tidak terkena oleh hukum Nah pendapat Sultan dengan draft seperti ini Apakah ini demokratis? Masalahnya tidak hanya demokratis Pilihan kita itu seluruh warga negara Tunduk pada hukum Kalau saya dapat imunitas Ya kan Rakyat Indonesia tidak dapat imunitas Untuk apa harus saya harus mendapatkan? Saya kan tetap bagian dari warga negara Jadi keliru ini Oh bagi saya saya tidak mendapatkan Draft pemerintah harus ditolak Karena tidak punya Saya tidak Dan ada lagi Hak dari Sultan ini Yang disebut oleh pemerintah Diusulkan Memberi persetujuan terhadap Perorangan Bakal salon Atau Pakal salon Atau bakal salon gubernur Atau wakil gubernur Yang dinyatakan Memenuhi syarat Kesehatan dan aduta Artinya apa? Kalau ini lolos Sultan punya hak Yang begitu besar Membatalkan Calon gubernur Ataupun wakil gubernur Yang akan maju Jadi mereka tidak akan Mungkin maju Tanpa persetujuan Sultan Apakah ini demokratis? Saya kira Bukan masalah demokratis Atau demokratis Karena itu Kalau bicara undang-undang Ya Bapak Tapi kalau saya suruh milih Saya lebih baik Ada gubernur Yang karena korupsi Bisa saya turunkan Daripada saya merekomendasi Untuk calon gubernur Harus dengan rekomendasi saya Jadi ini harus ditolak Saya tidak Baik Berikutnya Jogja ini kan Kota pelajar Saya termasuk orang yang Menjadi bagian dari itu Prestasi sebagai kota pelajar Apa yang sudah dilakukan Untuk memajukan Dan menjadi contoh Dari kota-kota lain Sehingga Jogja betul-betul Memiliki Keunggulan di dalam Masalah pendidikan Saya ada dua hal Yang saya lakukan Ya Satu Bagaimana IT menjadi kekuatan baru Di dalam proses Pembelajaran Ya Jadi sekarang mungkin Sudah lebih dari 40% Sekolah-sekolah itu Menggunakan IT Yang kedua Bagi Rakyat miskin Yang akan Menyekolahkan pendidikan Di Jogja Ya Tidak mungkin Akan bisa Saya Punya pilot project Dengan enam Universitas Termasuk Kejamada Ya Dimana saya Melakukan reboisasi Khususnya Kayu jati Saya Kapling 10 hektare Per satu kampus Ya Saya yang Pemerintah daerah yang nanem Baru bisa diambil 15 tahun Yang akan datang Kalau Kayu jati ini Sudah besar Tapi ini untuk membayar Orang miskin Yang sekolah Di lembaga pendidikan Jadi sekarang Kampus-kampus yang enam itu Memberikan Bantuan pada orang miskin Bisa sekolah Sampai S1 Saya bayar 15 tahun yang akan datang Dengan kayu jati itu Saya mendengar Ada 15 ribu Abdi Dalam Ya Saya mendengar Bahwa Abdi Dalam itu Memiliki kehidupan ekonomi Yang masih Pas-pasan Begitu Apa Upah minimum Apakah ada upaya Untuk bisa meningkatkan Agar keadaan ekonomi Mereka lebih baik Dan kira-kira Seperti apa Pada kikatnya Mereka adalah Penjaga budaya Ya Jadi Kita klasifikasikan Mereka ini Bertugas di keraton Satu bulan itu Dua kali Ya Jadi kalau Dihitung Memang gajinya Relatif kecil Kalau dihitung Satu bulan Ya Tapi dia tugas Dua kali Kalau itu dibayar Pada saat bertugas Ya melebihi UMR Kan gitu Ya Tapi yang penting Di sini adalah Saya tetap akan Meningkatkan Kesejahteraan dia Kami ini dalam Pilihan Yang dilematis Apakah kami Membayar Mereka Dengan potensi Gaji itu Tinggi Tapi dengan risiko Belum tentu Ada kesetiaan Ya Atau saya bayar Dengan gaji rendah Ada kesetiaan Tapi take home paynya tinggi Oh gitu Ya Saya pilih yang kedua ini Dalam arti Dia sakit Keluarga dia sakit Keluarga dia butuh sekolah Butuh kacamata Ya saya bayarin Kan gitu Ya Baik Kalau begitu Kita lanjutkan Setelah judah berikut ini Pemirsa tetaplah bersama kami The Candidate Akan segera kembali Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menonton